ini ruby deh nah lo baru dari tadi baru sadar soalnya dia bilang namanya pengusaha emas tadi dia berlian sama lah kan iya pengusaha periasan lah terus dia di Eropa Jerman ini Paris ya terus dia dari Jepang iya tukang bohong ini ruby ya yaudah mas ba ayo kita tanya ayo ayo gak tau kenapa saya tetep yakin kalau itu adalah ruby yang udah pake anting yang udah udah potong rambut tapi pertanyaannya nama palsunya itu ruby apa michael yang asli nama aslinya ruby atau michael ruby udah udah jujur aja kamu ruby kan emang siapa sih saya bukan ruby saya michael saya sempet tanya KTP lo ada gak dia bilang ya dia kasih dompetnya sih tapi di dalamnya gak ada KTP aneh sih orang gak bawa KTP tapi disini ada STNK dan di STNK itu ternyata namanya adalah lo gak bawa KTP gak bawa KTP pake paspor mas apa pake paspor paspor kok masih apa sih gak bawa paspor paspornya mana saya bawa-bawa sih mas kan gede itu mas kok gak bawa KTP tunggu 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 ya tunggu kenapa ya mas ngapain tuh ambil STNK ya kenapa kenapa maka ya mas polisi oh emang sih gak boleh liat ya gak boleh lah oh yaudah tapi ini ada namanya buat lanjut baca iskandar sih apa tuh ya itu mobil yang bekas kemarin mas apa jadi saya beli mobil bekas itu masih belum yang ditambah saya mas yang punya iskandar iskandar harus ngapain itu campur tapi kamu rupi kan gue Michael oke masuk akal emang dia beli mobil second dari orang lain yang namanya iskandar tapi aneh sih orang gak bawa KTP enggak tadi lu tanya sama dia Fi itu namanya Michael bener kan kelihatan tukang bohong gak sih kan yang deket banget sama dia tadi ya gak tau juga sih tapi dia ngakunya Michael terus kita mau gimana dong ya gue udah sisa juga tapi pacarnya sendiri aja gak kenal tapi tadi dia S&G namanya Iskandar apa sih loh itu orang yang tadi yang lari kok gak ada mas mas itu yang tadi mas liat liat orang yang tadi gak lari kesini liat gak tadi kesini gak liat makasih ya jangan-jangan itu orang yang misterius itu mbak aduh gue juga gak ngerti ini maksudnya apa kita ikutin dia naik ojek nih mas nih saya dapet email email iya dari ini dari Ruby mas katanya dia lagi dia lagi baru masuk kelas terus dia lagi kangen banget sama saya mas oh coba ya ya tanya sama dia nih kalau sekarang di Jerman jam berapa gitu sekarang di Jerman jam berapa coba saya tanya dulu mas harusnya kalau dia di Jerman ini jam 9 pagi ya ya dia di berhenti stop stop sampai motornya berhenti di depan sebuah apotek dia masuk oke dia naik ojek online pasti ada namanya dong di aplikasi ojeknya dong eh tapi lu mau ngapain nanya-nanya eh iya ngapain sih mas suka ojek iya bener mas baru ngantar baru ngantar mas ojek online nanti ya iya bener mas tadi baru ngantar cowoknya tadi baru turun iya emang kenapa nanya-nanya dia mas apa ini ada apa kenapa nanya-nanya ada kamar enggak enggak tadi boleh tahu kan nama cowoknya tadi siapa tuh bisa tolong aja sebentar iya mas ini privasi orang mas iya enggak nah mas ini ada pacarnya penting banget dia nyari tapi dia lagi nyari pacarnya mas bener gak iya enggak tahu mas tapi tahu mas ibu ceweknya tuh sakit iya ibu ceweknya sakit mas tapi ini enggak disebar kemana-mana enggak 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 usah disebutin boleh enggak aku lihat aja sebentar iya ya mas nama pemesannya nama orang itu adalah bukan Ruby bukan Michael tapi adalah siapa masuk ya Iskandar jadi nama cowok itu Iskandar tadi di SDNK juga Iskandar ini udah enggak ada peronannya mas saya mau jalan lagi tapi itu yang tadi yang baru saja tuh orang itu ini ya iya bener mas yang tadi nama politik ya iya iya makasih makasih ya mas makasih banyak ya itu bukan Ruby Iskandar itu Iskandar tadi yang nama di SDNK itu Iskandar loh tapi itu berarti bukan Ruby dong mas Sampai kita ikutin dia ke pinggir jalan ternyata dia itu ke pinggir jalan dan masuk ke dalam gang masuk ke dalam rumah juga ini rumah siapa ya ayo mas bak dia masuk rumah dia masuk rumah eh aku mau nanya nanya dulu yuk nanya dong nanya semua orang sebentar tiba-tiba pas lagi ada orang nih kayaknya ini tetangganya deh coba deh kita tanya tadi cewek yang cowok cowok yang pake jacket jeans yang masuk rumah itu kenal gak siapa yang bikin kaget kita tanya ke tetangga ternyata nama cowok itu siapa nama yuk oh itu Iskandar Iskandar sama dengan deset yang cowok yang tadi kan yang iya Iskandar yang bawa kantong plastik tadi yang masuk tuh iya Iskandar Iskandar yang masuk rumah itu iya bukan Ruby mbak jangan bohong dong mbak mbak jawab jujur dong bukan Ruby bukan dia Iskandar mbak tetap daerah sini iya rumahnya gimana mbak disana oh yaudah tetangga tapi yakin itu Iskandar yang masuk mbak tadi kepapasan yang kepapasan sama mbak ini kan iya yakin mbak Iskandar iya bukan Ruby bukan bukan dia itu dari kecil dibuang sama ibunya orang tuanya apa kemudian dari kecil dibuang sama orang tuanya dari kecil dibuang sama orang tuanya terus terus dirawat sama neneknya sendiri ya tuh 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 jadi dia tinggal disini sama neneknya iya dari kecil dibuang sama orang tuanya terus dan semakin aneh sih informasinya nama udah beda terus dibilang lagi ternyata dia tinggal bersama neneknya dan lebih gak masuk akal lagi dia kerja di luar negeri mana ada kerja di luar negeri seminggu pulang seminggu pergi lagi ke luar negeri seminggu pulang ini udah jelas nih ini cowok pembohong playboy zaman now eh 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 lu liat lu liat kita intip bener dia lagi ngerawat nenek-nenek dia lagi nyuapin nenek-nenek itu gak sengaja saya berdolong pagar bunyi dia keluar eh ah lu lu gak deket-deket udah dibilangin jangan deket-deket ngapain ruby aku tau kamu bohong kamu dengan jujur sekarang sama aku aku tetep terima kamu ruby lu ngapain disini gue gak kenal lu gue gak kenal lu ngapain ruby jujur sama aku jangan kasar dong lu yang bohong juga lu ngapain disini lu bohong kan lu bohong lu ruby atau lu iskandar sebetulnya kan saya gak kenal emang kalo mau di iskandar tapi tadi gue desain kamu mau di iskandar doang atau lu ruby-ruby tolong jujur sama aku aku tetep terima aku tau selamat menikmati kita udah kecil dan kita udah kecil Iskandar kok diteriaki tadi sama tuh nenek Keluar deh mah Keluar gue semua Dia coba Lu yang malu bang Boongin perempuan kerjaan lu Lu pergi Pergi Bosa kasar Iskandar Eh tukang bohong Biasanya lebih kasar Apa lebih galak Biasanya tukang bohong Bapak tau ada nenek-nenek terus ada anak muda tinggal Siapa anak mudanya pak Iskandar Iskandar Udah lama tinggal sini Oh enggak lama Udah lama nih Namun narmandir aja tapi enggak letep Enggak letep Oh tapi Iskandar namanya Itu dia tidak sama neneknya ya pak ya Enggak tau neneknya tau bukan Oh tauin neneknya tau bukan Waduh Tapi itu cewek itu Iskandar Cowok itu Iskandar namanya Iya Makasih pak ya Makasih pak ya Selamat tinggal Ini mau kemana ya mas kira-kira Kita ikutin ya Kita ikutin ya Kita ikutin ya Kita ikutin ya Sampai dia berhenti di sebuah rumah besar Dan dia ketemu sama cewek Dan cewek yang tadi nganterin dia di bengkel Kita turunkan rim pengintai Dan kita nguping dan gini kita kaget. Hei, bagus loh. Kita ada nikah kan? Jadi dong, pasti. Kalau aku tuh udah ngasih semuanya. Kamu udah siapin semuanya? Semuanya udah siapin. Mereka mau nikah dong. Gue berduas pernikahan. Kamu juga mau nikah katanya? Iya, saya juga mau nikah sama Ruby. Tapi setiap bayar uang pernikahan, semua ini katanya cewek ini. Kamu? Sebenarnya, dia juga suka minta uang bayaran buat kuliah dia di Jerman sama saya. Kita transferin. Oke, transfernya ke rekening luar negeri atau rekening Indonesia? Indonesia. Oh, alemong. Aduh, mbak. Kamu, aduh. Kasian banget. Bisa aja. Kartu Indonesia dipakai ke sana. Ya, bisa sih. Cuman... Udah, jelas. Ya, ini Ruby. Gimana? Kita mau... Yaudah, mas. Eh, kita... Langsung tanya aja sama dia. Kurang ajar nih, cowok. Kita langsung labrak dong. Ruby. Dia manggil. Karena dia yakin tuh. Yakin kalau itu adalah Ruby. 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 Lu ngapain lagi sih? Ruby, kamu masih bisa bawa kamu Ruby, kan? Aduh, mas. Aku bukan Ruby. Aku Michael. Tapi dia bilang namanya Michael. Tapi pas dia bilang namanya Michael, cewek yang baju merah itu, eh, Michael. Dan dia langsung mengkoreksi. Ruby. Nah, berarti Ruby. Ini. Lu siapa nama lu? Michael. Kok emang Michael sih? Wah, Ruby. Bukan Michael. Bukan gitu loh. Eh, lu ngaku dia kasihan dia. Dia ini Ruby. Dia ini Ruby. Ruby kan? Bukan Michael. Nanti aku ngomong-ngomong kamu. Emang setau lu Ruby dia? Ruby. Tuh kan. Dia itu pacar kaya. Ini itu Ruby. Kamu Ruby kan? Kamu ngomong dia. 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 Tapi cewek itu disuruh pergi. Dan cewek itu mau aja dia pergi. Ambil bawa gaun pengantin. Ruby marah-marah sama kita. Dia juga bilang tetep gak kenal sama cewek ini. Ujudnya aja sih. Dan lu mau nikah. Kamu mau nikah sama cewek itu. Nama pas lu Michael apa? Nama pas lu Ruby udah gitu aja. Intinya lu, lu bohong nih. Ya salah satu ada yang lu bohongin. Ya nama bener lu Michael apa? Ruby gitu aja. Maksudnya Michael. Ya Ruby bukan? Tadi kenapa cewek itu ngomong Ruby? Nama pas lu ngerti-ngerti ingin begitu. Udah jujur aja. Selama ini tuh saya percaya sama Ruby mas. Dan kenapa kamu kayak gini. Maksudnya lu ga lebih buka di jel kan kan? Oke tadi juga lu di rumahnya nenek tadi. Lu bilang katanya lu cuman ngebantu nenek tadi. Karena nenek tadi inget sama anaknya pacucu tadi. Namanya Iskandar. Lu pura-pura jadi Iskandar. Kalo lu pura-pura jadi Iskandar. Kenapa SNKnya lu bawa Iskandar itu? Gini, nama Iskandar itu sama nama Einstein kan ya. Tapi itu beda. Tapi orang-orang deket sama nenek tadi bilang nama lu Iskandar. Hah? Engga komas, engga. Bukan. Aku inget dingin sampai begitu. Berarti ketawa tukang bohong. Ya kamu jujur aja. Ada orang dateng nih cowok. Dan cowok itu yang tadi pake masker. Tapi udah ga pake masker. Dan yang bikin saya kaget. Suci kenal sama cowok ini. Dan cowok itu katanya adalah. Oke, lu kan dari tadi kan? Ari. Kamu apa? Kak, jadi... Kamu kenal? Kamu kenal sama dia? Dia mantet saya mbak. Kamu pantes dia pake tutupan muka biar ga ketauan sama ini kan? Jadi sama ini kamu orang misteriusnya yang suka wain aku. Aku tuh ga bareng lera kamu tuh jeng **** kayak dia. Dia tuh bukan anak-anak ceweknya. Oke tapi lu yang SMS dia, WA dia tuh? Iya. Yang ngasih alamat banknya tadi lu? Iya. Kasih foto itu lu? Iya. Ruby bersih keras dia bilang dia ga kenal cowok ini. Ga kenal... Suci. Dan juga gua ga kenal namanya Ruby. Dan juga gua ga kenal namanya Ruby. Dan juga gua ga kenal. Lu siapa? Deni siapa? Ruby kamu jujur. Eh lu siapa? Ruby. Cewek tadi barusan aja manggil kamu Ruby. Betul lah tadi mau nikah. Ngomong Ruby. Bukan. Dia manggil aku hubby. Nambah kesalahan aku buat nikah. Ruby. Maksud lu hubby. Hubby apa? Hubby itu nambah kesalahan saya. Buat nanti saya nikah. Suami gitu. Iya. Oh ada Habibie. Nggak nggak. Ruby aku tuh denger jelas. Nggak ada masalah. Kenapa sih kamu nggak mau ngakuin? Karena Ruby udah ga bisa bohong lagi. Udah tersudut. Tiba-tiba dia pergi. Pokoknya gua ga kenal sama lu. Ruby. 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 Libri. Punktu die! Toolpi. 750,000,000,000 analivery. Los! Kin典! Terima kasih telah menonton!